Selamat siang teman-teman, sekarang saya akan memperagakan adanya pembiasan cahaya yaitu peristiwa pembelokan cahaya karena melewati medium yang berbeda kerapatannya contohnya ini cahaya saya lewatkan dari udara menuju ke air sehingga dia akan membelok mendekati garis normal kalau pada percobaan ini dia akan membelok mendekati pusat lingkaran dua sinar cahaya ini memang sengaja kami buat supaya terlihat rapat seperti itu bukan membuka kalau dia menjauhi garis normal maka dia akan membuka karena udara itu lebih renggang daripada air maka apabila cahayanya itu berasal dari udara menuju ke air maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal bagaimana kalau di tengah-tengahnya ini kita beri udara lagi maka dia akan merenggang lagi ini tadinya rapat kita beri gas lagi dia akan merenggang nah dia akan menjauhi garis normal kalau air saja dia akan merapat dari air menuju udara lagi dia akan membelok menjauhi garis normal jadi cahaya apabila dari medium renggang menuju medium rapat maka sinar biasanya akan dibelokkan mendekati garis normal sedangkan dari medium rapat ke medium yang lebih renggang akan menjauhi garis normal medium rapat contohnya air, renggang contohnya udara dia akan menjauhi kalau dari air ke udara oke, terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati